Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Binus Media Forum. Dalam penyiaran radio, pasti tidak lepas dari yang namanya radio announcer. Dan hanya dengan suara seorang radio announcer dapat membuat para pendengarnya merasa lebih dekat dan merasa lebih akrab. Dan lalu seperti apakah sebenarnya seorang radio announcer? Kali ini Binus Media Forum telah mengundang salah satu radio announcer dari e-Radio Jakarta yaitu Merisa. Halo Smart Viewers, senang sekali saya Yogi Pratama dapat kembali menemani Anda di dalam Binus Media Forum. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai announcer radio bersama dengan Merisa Chandra. Dan saat ini kita juga sudah bersama Kak Merisa Chandra. Halo Kak, apa kabar? Baik. Boleh perkenalkan dulu ke Smart Viewers tentang diri Kak Chandra? Oke. Halo Smart Viewers, aku Risa Chandra. Aku biasanya siaran radio di e-Radio Jakarta. Untuk programnya kalau Sabtu Minggu itu ada senandung cita ngomongin soal cinta. Itu aku yang pegang programnya dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Kalau untuk e-Radio Network di harian setiap hari Senin sampai Jumat. Itu ganti-ganti sama penyiar yang lain aku siaran di antara 11 atau 14. Oke, jadi setiap hari melakukan penyiaran radio ya? Enggak, setiap hari. Tergantung jadwal sih. Cuman schedule ku antara e-Radio Network atau senandung cinta. Nah, mungkin selain itu apa sih Kak? Pekerjaan selain jadi penyiar radio itu mungkin ada Master of Ceremony kan? Biasanya jadi penyiar radio juga nge-host juga gitu kan? Kadang nge-host. Selain itu aku juga dubbing untuk film, kartun, telenovela, India. Cuman sekarang udah jarang sih. Vio program untuk kayak di TV-TV itu. Narasi sama Vio iklan. Oh, wow. Jadi banyak sekali kayaknya yang dia. Lumayan. Nah, Kak, kenapa sih bisa akhirnya memilih dunia penyiaran radio? Apakah memang itu cita-cita kakak dari dulu? Atau gimana nih? Enggak. Enggak? Kecemplung. Kecemplung. Kok bisa kecemplung itu, Kak? Gimana? Tadinya punya cita-cita di luar radio. Oke. Kepikirannya pengen kerja kantoran, aku pengen jadi seorang pengacara yang handal gitu ya. Dan kuliahnya juga jurusan itu, jurusan hukum. Cuman, entah kenapa setelah lulus SMA waktu itu, jadi iseng, om bilang, udah main dulu sana ke studio ngeliatin orang babing. Karena dia punya temen kan kayaknya, dulu materi suara ku gak kayak gini soalnya. Materi suara ku kecil banget. Jadi kalau ngangkat telepon di rumah, itu selalu disangka anak SD. Oke. SD pun kelas 4, kelas 3 gitu. Bukan yang SD kelas 6, yang udah pecah enggak kayak gitu. Nah terus, akhirnya disuruh main, iseng-iseng aja. Main sekali, dan beruntungnya langsung dapet lolos casting. Wah, beruntung sekali ya, Kak? Beruntung banget. Terus, abis itu main keasikan kan, keasikan dari dubbing film, terus ikutan casting yang lain, bla 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 bla, sampai iklan. Akhirnya tahun 2016, tuh aku apply untuk penyiar, dapet. Oke, jadi baru tahun kemarin kan? Baru tahun kemarin. Langsung jadi dapet, langsung di I Radio Jakarta ya. Nah terus tadi membahas mengenai program kakak tuh, Senandung Cinta. Itu tuh apa tuh, Kak programnya? Jadi Senandung Cinta itu, kalau hari Sabtu kan kita gak mau yang hektik banget sama kerjaan. Maunya santai gitu kan, ngomongnya soal cinta, malah mingguan ketemu sama pacar gitu. Nah itu program aku. Jadi aku dari jam 6 sampai jam 10 pagi, biasanya ngomongin soal cinta sih. Gak selalu, gak melalui soal cinta, cuman seharian itu lagu-lagunya tentang cinta. Terus materi katanya tentang cinta, pokoknya ya hampir 90% cinta lah. Oke, nah tadi satu lagi ada... I Radio Network. Nah itu, itu tuh apa tuh, Kak programnya? Programnya sih sebenarnya nganter, nemenin aja, nemenin di jam-jam weekdays. Nah kalau di I Radio itu, apa ya, kelatingannya itu, dia jam 6 sampai jam 10 pagi itu lokal. Karena kan I Radio secara konvensional, lebih konvensional itu ada 6 kota ya. Kalau streaming sih semuanya gitu, sampai seluruh luar negeri pun nyampe. Cuman, kalau yang pagi itu ada program namanya masih pagi-pagi, itu setiap kota dia punya penyiarnya masing-masing. Nah, sore jam 4 sampai jam 8 itu juga penyiar lokal. Di antara itu dari jam 10 sampai jam 1, 1 sampai 4, itu penyiar I Radio Network namanya. Jadi sebutannya penyiar reguler. Dia yang nemenin, kalau di I Radio, sebutannya I Listeners, pendengarnya, setiap harinya. Nah, kalau malam, itu ada 100% curhat yang bawain teman aku, Indra Derin, Indra Prasta. Iya, iya. Nah, tadi kan kakak sudah terjun di dunia penyiaran radio selama 1 tahun. Kira-kira apa sih kehambatan yang udah dilewati sama Karissa sendiri? Mungkin kalau dibilang hambatan atau tantangan, sampai sekarang tiap hari pun masih ada ya. Alat sih, karena aku kan susah ya untuk alat, karena sehari-hari nggak kerja dengan alat itu, itu masih butuh penyesuaian sih. Tapi yang terpenting itu sih sebenarnya air personality. Itu untuk seorang penyiar, apalagi penyiar radio ya, karena kita cuma didengerin ya. Itu air personality-nya penting banget. Nah, setiap penyiar itu harus punya itu. Karena kalau nggak punya ya, dia akan sekedar jadi penyiar lalu-lalang aja. Sekali didenger, terus orang lupa gitu. Iya juga sih, Kak. Nah, tadi berarti kakak jadi nyarin yang senang dan cinta sendiri ya? Sendiri, single DJ. Single DJ ya. Nah, terus kak, apakah nantinya akan melanjutkan di hukum atau emang lanjut di penyiar radio? Di hukum serem ya? Oh, maksudnya di bidang yang kakak sudah... Enggak sih. Oh, enggak ya? Jadi tetap lanjut di... Kayaknya learning by doing di kerjaan ini itu setiap hari selalu ada hal-hal baru yang pasti bakal ada yang ilmu-ilmu baru yang harus dipelajari sih. Nah, kalau inspirasinya sendiri tuh, kayak ada siapa sih tokoh yang... Tokoh. Tokoh dari penyiar radio? Kalau ngomongin soal tokoh sih sebenarnya aku gak ada yang spesifik. Karena aku pribadi berpikir semua orang itu istimewa. Semua orang itu spesial, punya kelebihan sama kekurangan. Jadi, kalau ngomongin soal tokoh ya, aku tuh selalu ngambil ilmu dari misalnya yogi. Aku ngobrol sama yogi, aku ambil ilmunya. Ngobrol sama siapa gitu, aku ambil ilmunya. Jadi, semua orang tuh available-nya ada. Nah, tadi kan juga kakak udah kasih tau hambatan-hambatan ya, kayak tadi tentang program, eh tentang mesin atau programnya gitu. Nah, terus cara ngatasinya tuh kak gimana? Belajar. Tetap belajar. Terus belajar gitu. Dan pelan-pelan sih, karena itu kan setiap orang kan beda-beda ya. Ya mungkin yogi bisa cepat nguasain alat, setara aku butuh waktu lebih lama gitu. Tapi, kadang kelemahannya seorang, orang yang baru pertama kali siaran, open mic itu, open mic itu susah. Untuk sekedar ngomong halo aja, itu susah banget. Jadi, salah satu hal yang harus dibangun pertama kali itu percaya diri dulu. Oke. Setelah itu ada lagi? Setelah itu dia akan menyesuaikan sih. Jadi, kalau mungkin kalau awasi awalan, pakai skrip aja dulu. Jadi, ditulis perkata-katanya. Aku dulu waktu pertama kali ya, bener-bener aku tulis. Bahkan sampai aku ketawanya aja, aku hehehe itu aku tulis. Emang harus kayak gitu? Karena kalau enggak, kita akan ngeblank. Alat sendiri, megang alat sendiri, terus harus ngadepin ini yang pertama kali itu bener-bener ngeblank. Jadi, emang harus ditulis. Nanti kalau misalnya udah bisa lah, cut come dalam tanda petik gitu, mulai pelan-pelan lepas skrip. Oke, baik. Ih, luar biasa ya ternyata tentang Kak Risa Chandra ini. Nah, setelah jodoh berikut ini, kita akan juga masih berbincang dengan Kak Risa mengenai penyiaran radio di Indonesia. Jadi, tetaplah bersama Binus Media Forum. Terima kasih, Smart Viewers. Anda masih tetap setia bersama kami di Binus Media Forum. Dan, kali ini kita masih tetap bersama dengan Risa Chandra. Nah, Kak, kita mau contai, kita mau dengar nih gimana sih Kakak waktu bawain penyiaran radio di opening-nya. Opening main? Iya, boleh. Oke. Pakai programmu kan? Boleh, pakai programmu. Oke. Radio Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, dan Banjarmasin 100% Musik Indonesia. Hai, selamat pagi listeners. Ketemu lagi bareng sama Risa Chandra. Akan setia menemani Anda 4 jam ke depan. Dan hari ini, di Senandung Cinta kali ini, selama 4 jam ke depan kita akan bersenang-senang bersama. Kalau mau ngomongin soal cinta, sok atuh mangga silahkan diomongin. Karena yang namanya cinta, pasti butuh nyaman. Nyaman, gak butuh alasan. Wah, luar biasa ya. Itu kok bisa kayak gitu sih Kakak? Itu emang dari dulunya emang udah punya passion kayak gitu? Atau itu udah hafal atau gimana tuh Kakak? Enggak, Kakak kecemplung. Iya, 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 kadang-kadang kecemplung itu ya Kakak? Dan karena suka, karena suka, suka banget sama. Ternyata setelah aku jalanin ya, radio itu media komunikasi yang jauh lebih menyenangkan untuk didalamin gitu loh. Karena kan kalau radio, sistemnya one way. Jadi ketika aku opening, aku siaran, aku serasa ngobrol sama satu orang. Aku serasa kayak, apalagi kalau di programku juga ada yang namanya kirim salam. Bisa curhat juga kan. Nah itu tuh aku tahu, aku bisa ngobrol secara gak langsung sama e-listeners. Tadi kan Kakak bilang kalau Kakak juga seorang voiceover ya. Nah lalu selain itu apa lagi tuh? Selain jadi voiceover? Paling ngemsi kayak gitu-gitu. Ngemsi juga tetap ya. Waktu itu tuh pernah kerja kantoran tapi ternyata gak sanggup. Jadi pernah coba kerja kantoran ya? Pernah di salah satu tipe swasta, kerja kantoran. Itu belum lulus juga tuh, tapi udah diterima kan. Keluar. Karena gak sanggup ternyata. Mungkin fashionnya memang udah ada di penyiar radio ya. Bisa jadi gitu. Nah Risa Chandra sendiri nih, kan dalam menyiarkan radio pasti ada suatu topik ya. Nah itu yang nyiapin Risa Chandra sendiri atau langsung Risa Chandra sendiri? Nah itu dalam berapa lama tuh? Dalam menyiapkan satu hari itu. Misalkan aku mau bawain senandung cinta di hari Jumat. Saya harus siapinnya berapa lama? Senandung cinta tuh weekend. Biasanya sih tergantung masing-masing penyiar ya. Kalau aku kadang prepare kalau lagi moodnya ini banget. Seminggu sebelumnya udah aku siapin. Ngomongin soal cinta gitu. Seharian misalnya aku hari ini mau ngomongin soal, pokoknya satu hari mau bikin soal temanya patah hati. Semuanya aku cari materi tentang patah hati. Sampai bosen orang dengerin tentang patah hati. Kan patah hati bisa dikulik dari segala macam sisi ya. Itu bisa itu. Atau kalau misalnya aku ngomongin soal, aku sangkutin dari politik ke cinta. Itu bisa aku siapin dulu. Kalau moodnya lagi bagus. Kalau enggak ya, semalam sebelum aku baru siapin. Amin satunya ya. Nah, cara ngemasnya itu sendiri tuh Kak? Risa, gimana? Kalau di radio, aku kan dari MRA ya, grup MRA. Kita itu punya pakem, bukan cuma 5W1H. Tapi ketika bikin materi siaran, itu ada yang namanya colekan, materi kata, terus abis itu baru pancelain atau gong. Oke. Nah, itu yang harus. Dan harus dikemas kurang dari satu menit. Kurang dari satu menit? Bahkan aku kadang kalau ngomong itu cuma 30 detik. Langsung aja terus ya. Kadang-kadang orang cuma sekedar butuh intinya. Jadi, sebenarnya seorang penyiar radio itu yang dibutuhin adalah point of view-nya dia. Bukan sekedar ngebacain berita dari, nyampein berita gitu. Bukan sekedar itu. Tapi point of view-nya. Misalnya Yogi, sukanya main bola gitu. Ngamain soal piala dunia. Dari sudut pandangnya Yogi. Tuh sih sebenarnya. Nah, balik lagi ke radio nih. Kan radio juga sudah banyak sekali ya di Indonesia. Tanggapan Risa Chandra sendiri mengenai radio yang ada di Indonesia? Sebenarnya bagus sih. Apalagi sekarang kan banyak radio streaming juga. Radio kampus kan. Sangat-sangat berkembang. Cuma mungkin karena medianya sekarang banyak ya. Kebagi-bagi. Kadang, apa ya. Kalau dulu, apalagi tahun 90-an tuh. Masih in banget radio. Semuanya radio. Ngomongin, dapet berita dari radio. Kalau sekarang mungkin udah terbagi lah. Tapi sebenarnya sih masih satu media yang enak banget sih. Dan emang pangsa pasarnya masih banyak banget untuk radio sendiri. Walaupun sudah ada YouTube dan lain-lain ya. Tapi orang itu, kalau di jalan pasti dengerinnya radio. Kalau macet gitu ya. Macet, dengerinnya radio. Atau kalau nggak, misalnya lagi nganggur streaming kan ada tuh. Kalau dia suka sama si penyiarnya, dia pasti akan dengerin radio. Oke, jadi jari sukanya dulu. Jari sukanya dulu. Nah, lalu skill apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang penyiar radio itu? Yang jelas sih artikulasi harus jelas ya. Jadi, jangan sampai cuma ngomong smart keywords aja nggak bisa gitu. Terus, kalau pintar ya menguasai banyak hal. Misalnya, setarulah nggak suka ilmu politik. Tapi tetap harus bisa tahu. Setidaknya mau mencoba untuk membaca lah gitu. Nah, selain tugas penyiar radio itu tugasnya ngapain lagi? Selain membuat topik, seperti itu. Ada tugas lain? Radio itu kalau, radio ya. Selain, yang jelas sih selling yourself. Maksudnya dalam tanda petik sell itu adalah jadi teman. Jadi, teman pengennya seperti apa untuk si radio sama pendengarnya gitu? Oke. Ya, smart viewers. Saat lagi kita juga masih akan berbincang. Lebih lanjut dengan Risa Chandra. Jadi, tetap di Binus Media Forum. Terima kasih, smart viewers. Anda masih tetap setia bersama kami di Binus Media Forum. Nah, masih bersama kita Risa Chandra. Nah, Risa Chandra sendiri nih. Kalau misalkan jadi penyiar radio, apa sih yang harus dimiliki? Apakah suara yang bagus atau bagaimana? Kalau materi suara, itu kan masing-masing orang unik ya. Kalau dibilang bagus atau jelek sih kayaknya kurang tepat sih ya. Atau mungkin lebih tepatnya orang itu lebih suka yang mana. Mungkin ada juga orang yang sukanya suara yogi, tapi nggak suka suaraku gitu. Itu sih sebenarnya bukan cuma materi suara, tapi lebih ke karakter. Nah, itu dia. Karakter. Nah, terus karakter Risa Chandra sendiri dalam membawakan senandung cinta, itu gimana tuh? Air personality tuh. Aku anaknya jahil. Oke. Jadi, ngomongin soal cinta dengan versi jahil. Versi jahil ya pastinya ya? Iya, kadang tuh nyeletuk aja. Kayak misalnya ada yang kirim salam, terus lagi kangen nih sama pacarnya. Atau mengucapin, jangan lupa makan siang ya sayang. Aku cuma bilang, makan siang doang nih yang ucapin. Ini memang nggak antar keselk loh. Jadi, tetap di komen. Nah, lalu bagaimana sih cara jadi announcer yang baik, yang bagus? Jadi diri sendiri. Oke. Itu announcer yang terbaik. Jadi diri sendiri, nggak fake. Kalau misalnya, oh iya, kalau misalnya memang suka passion, ditekunin. Itu announcer yang baik. Dan terus latihan. Maksudnya, jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk bertanya sama senior atau teman atau ngambil ilmu mereka. Oke. Gitu. Kadang kan dicomot-comot-comot, akhirnya jadi baik. Gitu. Nah, mungkin smart viewers disini ada yang mau menjadi penyiar radio nih ya? Mungkin ada tips sendiri dari Risa Chandra? Percaya diri. Itu nomor satu. Percaya diri. Terus kalau misalnya itu memang udah passion ya, tekunin. Gitu aja sih. Semua radio di Jakarta atau dimanapun pasti akan menerima kalau orang itu passion banget. Mereka akan tahu. Maksudnya program director atau apa. Mereka akan bisa melihat itu. Jadi, kalau misalnya memang suka banget, tekunin, pede ngejalanin, udah itu aja. Sama temuin air personality sih. Nah, tapi susah sekali. Susah banget. enggak semua orang tuh bisa gampang dapetin air personality. Ada yang satu tahun, ada yang emang udah karakternya kuat banget, jadi kayak orang enggak perlu nengok, enggak perlu denger sesama, dia udah tahu yang siaran siapa. Tapi dia juga hampir lima tahun, tujuh tahun, baru dapetin. Jadi belum bisa ditentukan. Gak bisa. Nah, lalu tanggapan Risa Chandra sendiri mengenai industri radio yang ada di Indonesia nih. industri radio sebenarnya sih masih dalam taraf banyak peminatnya sih. Cuman mungkin, ya tadi balik lagi, medianya banyak, jadi terbagi-bagi. Cuma masih banyak orang yang minat sih. Harapannya? Harapannya? Harapannya. Harapannya sih pengennya lebih banyak lagi yang dengerin radio, ya kan? terus sama ada regenerasi juga. Oke ya. Malah kita butuh regenerasi sih. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik pengen di radio, ya mainlah. Mencoba mendekatkan diri ke radio-radio. Misalnya sukanya sama ke radio, radio main ke radio lain. Misalnya indika mainlah ke sana. Kenalan sama orangnya. Itu ada. Jadi terbuka ya radio itu. Terbuka, terbuka banget. Nah, mungkin satu lagi nih. Pesan untuk smart viewers yang ada di sini, yang ingin berkecimpung di dalam dunia radio, terutama yang ingin bercita-cita menjadi penyiar radio nih. Iya, tadi pede. Pede. Lagi-lagi lagi pede ya. Lagi pede, kalau memang suka, kejar. Oke. Kejar. Nah, selain itu nih, aku mau tanya lagi. Kalau misalkan aku ingin jadi penyiar radio, tapi ngomongku agak belepotan. Itu gimana tuh tipsnya? Ada teknik sih. Oh, ada tekniknya. Sama kayak nyanyi. Kalau di radio pun juga sebelum siaran, itu aku selalu humming. Oke. Humming, teknik humming, terus teknik pernafasan, pernafasan, teknik. Pernafasan tuh kita pakainya pernafasan perut. Jadi, kayak orang diving, itu cara latihannya. Oke. Kalau pernah diving, itu cara latihannya. Terus, AIU, EUU tuh harus jelas. Setiap pagi tuh aku dulu sih, selalu latih. Tapi karena basic udah beran, jadi aku sebelumnya udah latihan dulu. AIU, EUU tuh jelasnya. AIU gitu. Jadi itu dilakukan setiap, setiap hari? Kalau yang sekarang, yang kulatin, lakuin paling humming sama pernafasan, latihan pernafasan. Oh gitu. Nah, untuk menjadi seorang penyiar radio, apakah emang harus yang formal atau non-formal atau gimana tuh? Radio macem-macem sih. Tergantung karakter radionya sendiri. Ada yang radio anak muda, nggak mungkin kita bawain formal kan. Sebenarnya, kalau misalnya, mau berkecimpung di radio itu, kita harus tahu juga, si karakteristik radionya ini cocok nggak sama kita? Si karakteristiknya radio ini gimana sih? Dia biasanya ngebicarain apa sih? Rate, apa, rentang usia pendengarnya kira-kira di usia berapa sih? Itu harus tahu banget sih. Kalau program yang Risa jalani, apakah itu target marketnya usia berapa tuh? Kalau iRadio itu target marketnya antara usia 20 masih masuk sih, 20 sampai 35. Tapi ke atas juga nggak menutup kemungkinan gitu ya. Cuman target kita itu tuh di rate 25 sampai 35. Oh, di rate 25. Ah, dewasa. Jadi ngomongin soal cintanya, ngomongin ini ya dengan cara yang dewasa. Oke. Wow, luar biasa sekali perbincangan kita dengan Risa Chandra. Terima kasih Risa. Sama-sama ya Uji. Sudah berkenan hadir di Venus Media Forum. Dan terima kasih juga smart viewers yang sudah menyaksikan selama 30 menit sebelumnya. Dan akhir kata, saya Yogi Pratema dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. selamat menikmati.